Israel belakangan semakin frustasi menghadapi perlawanan dalam perang panjang yang sudah memakan waktu lebih dari 8 bulan. Akibat perai yang tak berkesudahan itu, Israel justru melampiaskannya dengan melakukan penyerangan brutal terhadap warga Gaza. Sementara di sisi lain, pergerakan Rusia semakin agresif hingga mengerahkan pasukan militernya di perbatasan pada selasa 11 Juni 2024. Pasukan Moskow yang dikerahkan tersebut langsung melakukan latihan berkekuatan nuklir non-strategis. Dikutip dari Anadolu Agensi Via Tribunews pada Jum'an 14 Juni 2024, hal itu disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pelatihan kekuatan nuklir yang telah dilakukan pada Kamis 13 Juni 2024 itu merupakan simulasi tahap kedua. Pelatihan itu terdiri dari pasukan Rusia dan Belarusia yang diikut sertakan dalam latihan gabungan. Kemenhan Rusia mengatakan pelatihan itu dilakukan di Kompleks Surudal Distrik Militer Leninggard yang berada di wilayah perbatasan NATO. Dilaporkan pula bahwa pasukan Moskow secara diam-diam maju ke area posisi yang dirahasiakan. Mereka melakukan latihan dengan meluncukkan rudal elektronik terhadap simulasi target lawan. Secara terpisah, pasukan Angkatan Laut Rusia melakukan misi patroli di wilayah yang telah ditentukan. Adapun, serangkai latihan itu terjadi di tengah berkecamuknya konflik antara Israel dan perlawanan Palestina di Gaza. Bahkan Rusia menuding Amerika Serikat ikut serta membantu Israel dalam penyerangannya ke Gaza baru-baru ini. Imbasal itu, Rusia pun disebut telah mengirim kapal berkekuatan nuklir di dekat wilayah pendudukan Amerika Serikat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!